Halo Sahabat Bus Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sejumlah pembaharuan pada sasis Mercedes-Benz OC500 Pada 21 April 2022 yang lalu Melalui media digital miliknya yaitu DaimlerTruc.com mengumumkan sejumlah peningkatan yang terjadi pada sasis Mercedes-Benz OC500 Termasuk penerapan mesin berstandar emisi Euro 6 Berikut ini beberapa perubahan yang ada pada sasis Mercedes-Benz OC500 Pembaharuan yang sangat menarik ialah terdapat beberapa fitur Active Brake Assist 5 dan Safe Guard Assist Active Brake Assist 5 sendiri ialah sistem bantuan pengemudi berbasis radar Dan berfungsi untuk mendeteksi apabila kendaraan yang ada di depan bus melakukan pengereman Maka secara otomatis sistem ini menurunkan kecepatan bus Sedangkan Set Guard Assist yaitu sistem yang berfungsi untuk mendeteksi objek pada area blind spot Dan nantinya sistem ini akan memperingatkan pengemudi melalui lampu maupun getaran pada kursi pengemudi Penambahan fitur lainnya ialah Predictive Power Strength Control Yang berfungsi untuk mengkombinasikan tipe pengemudi yang sesuai dengan kondisi jalan dalam transmisi otomatis Dengan adanya fitur PPC tersebut dinilai mampu menghasilkan penghematan bahan bakar yang cukup signifikan Selain meminimalisir penggunaan bahan bakar Fitur PPC juga diklaim mampu mempercepat kendaraan dengan cara memprediksi secara aktif Dan memanfaatkan tanjakan dengan kemiringan yang cukup miring Menggunakan fitur Eco Roll dengan pemosisian transmisi netral Dengan menggunakan transmisi otomatis ZF Eco Life 2 dinilai dapat lebih mengurangi konsumsi bahan bakar Selain itu sistem pemantau tekanan udara pada ban juga telah disematkan pada sasis OC500 terbaru Serangkaian pembaharuan tersebut akan dipasangkan pada varian Mercedes-Benz OC500RF hingga Mercedes-Benz OC500LE Namun sampai saat ini masih belum diketahui akankah pembaharuan ini terjadi pada sasis bus di Indonesia Namun apabila pembaharuan ini masuk ke Indonesia tentunya akan menjadi nilai jual dari Mercedes-Benz OC500 Nah itulah pembahasan singkat mengenai serangkaian pembaharuan yang akan terjadi pada Mercedes-Benz OC500 Global Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like jika menyukai video pembahasan kali ini Dan tulis di kolom komentar jika ingin kami membahas hal menarik lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton